Jumlah korban Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI dan BPBD mengevakuasi korban reruntuhan gedung di Kabupaten Belitung Tak hanya itu, para petugas juga menyelamatkan korban yang terjepit kendaraan lalu dievakuasi ke ambulans dan helikopter Peristiwa ini merupakan simulasi pencarian dan penyelamatan struktur yang rusak atau CSSR dalam rangkaian latihan gabungan Matra Udara II Jalan Sakti Kopsut dan Kopasgat Trisula Perkasa tahun 2023 di Buding, Kabupaten Belitung Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 30 Mei 2023 diikuti Kopsut Wilayah I, Kopasgat Paskas, Lanut Has Hanajudin, Basarnas, BPBD dan PMI Kabupaten Belitung Kepala Kantor Sarnas Pangkal Pinang, Imade Okastawa mengatakan pihaknya mendukung kegiatan ini sebagai salah satu upaya meningkatkan profesionalitas anggota Basarnas Kami mendukung kegiatan latihan TNI AU Jalak Sakti yang diselaksanakan tahun 2023 di dalam proses latihan kami bersinergi guna mendukung kegiatan tersebut pada kecelakaan kendaraan di mana korban terjepit di kendaraan kemudian kami menggunakan alat listrikasi, vehicle accident rescue dan kami dapat selamatkan kemudian dievakuasi menuju helikopter Super Puma yang mendukung latihan tersebut langsung dievakuasi ke rumah sakit Setelah mengikuti latihan gabungan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa tahun 2023 di sini saya merasakan sinergitas dan kerjasama yang solid antarintansi dengan sangat baik dengan zero insiden jadi bagi kami dapat menambah wawasan baru dan pengalaman baru dalam tergabungnya operasi SAR Tempur Udara ini Sebelumnya geladi parsial telah dilaksanakan pada Sabtu 27 Mei 2023 Kegiatan ini diharapkan meningkatkan wawasan dan kemampuan TNI maupun anggota Basarnas dalam menangani bencana terutama di Bangka Belitung yang rawan terjadi longsor di area pertambangan ADH Agus melaporkan dari Kabupaten Belitung Kegiatan ini diharapkan oleh Kabupaten Belitung